Intro Oke sob gimana kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat ya Jadi seperti biasa kali ini aneh Mau share lagi cerita menarik Kisah nyata tentang seorang pria Yang mengalami kejadian-kejadian menarik Yang jarang dialami orang-orang Julu judulnya adalah misteri ayam siluman Intro Jadi pengalaman pria ini Waktu itu dia masih duduk di bangku SMA ya sob ya Jadi pengalaman ini terjadi sekitar pada tahun 1990an Saat itu dia masih SMA dan suka tidur malam Di atas jam 12 malam sob Jadi suatu hari sekitar jam 12 malam ketika dia lagi asik nonton Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap ayam seperti mau berkokok Suara itu sangat keras terdengar sob Jadi waktu itu di rumahnya masih ada halaman tengahnya Untuk menjemur pakaian Dan di bagian belakang rumahnya ada gudang yang terbuka Suara kepakan sayap ayam itu terdengar sangat jelas beberapa kali Padahal jarak ruangan keluarga sampai halaman tengah sekitar 5-6 meter Kemudian terdengar suara seperti ayam loncat turun ke tanah Bunyi jelup Dengan jelas juga karena penasaran dia pasti ada ayam tetangga yang malam-malam lepas Lalu dia mencari lampu senter Kebetulan ibunya terbangun Dan bertanya buat Saya mau mencari ayam Ada suara ayam di bagian tengah rumah Setelah mendapatkan senter Kemudian dia ke halaman tengah Dan gudang belakang mencari dimana suara tersebut Dan dia mencari ayam tersebut sampai 1 jam lamanya Namun si ayam itu tidak ketemu juga sob Karena tidak ketemu dan sudah mengantuk Akhirnya si pria ini pun tidur ya sob Hari kedua kejadian itu terulang lagi Tapi ketika dia kembali penasaran dan mencarinya Ayam itu tetap tidak ketemu juga Dan pada hari migunya tantenya si pria ini ke rumah Kemudian pria ini bercerita mengenai pengalaman mencari ayam malam-malam Tapi tidak ketemu itu Dan jawaban dari tantenya sangat menjutkan pria tersebut sob Katanya yang mengatakan sayap malam-malam itu bukan ayam Kata pentenya itu adalah kebelak Atau alias didemik sob Tanpa saja dicari untuk ketemu katanya gitu Namun karena rasa penasaran yang tinggi Malamnya saya tungguin lagi Namun makhluk tersebut tidak muncul juga Bahkan sambil beberapa hari ditunggu pun tetap tidak muncul Atau terdengar lagi Hal itu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab bagi si pria tersebut sob Kenapa kalau secara tak disengaja Makhluk tersebut muncul Tetapi apabila ditunggu-tunggu Justru dia tidak menampakkan diri Mungkinkah makhluk tersebut apa? Ada yang tahu? Silahkan komen sob Oke sob Jadi itulah kisah ke cerita hantu Dede mit ayam ya sob ya Semoga menyebut dan dapat menembawasan sobat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya